Intro Masyarakat Indonesia saat ini tertarik mendaftar menjadi calon legislatif atau caleg pada pemilu 2024 Salah satu tujuannya adalah ingin membawa perubahan terutama daerah yang dibelanya Lantas, berapa modal jadi caleg? Modal caleg digunakan untuk berbagai macam hal Salah satunya untuk akomodasi ke daerah pemilihan Selama masa kampanye Setidaknya caleg mengunjungi daerah pemilihan minimal 1 bulan sebanyak 2 kali Selama kegiatan tersebut Caleg akan mengeluarkan banyak biaya untuk kebutuhan transportasi, penginapan, makan, dan lain-lain yang jumlahnya bisa melebihi perencanaan pertama Selain untuk akomodasi modal caleg biasanya digunakan untuk biaya kampanye seperti menyiapkan atribut, kaos umbul-umbul iklan baliho, maupun logistik Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan branding si caleg Masih ada lagi yang lain? Tentu ada Seperti untuk tim sukses, bantuan sosial, biaya pengumpulan masa, hingga biaya saksi Kemudian ada sejumlah faktor juga yang mempengaruhi modal caleg Seperti ukuran dan karakteristik dapil Kebijakan dan mekanisme parpol Hingga strategi dan gaya kampanye caleg Nah, berapakah uang yang harus disiapkan para caleg? Banyak pengamat politik yang sudah melakukan penelitian tentang modal jadi caleg sejak lama Namun, berdasarkan hasil penelitian dari Sofian Herbowo, Direktur Prajna Research Indonesia Menyebutkan bahwa modal minimal yang harus disiapkan caleg sebesar Calon anggota DPRD Republik Indonesia 1 miliar rupiah hingga 2 miliar rupiah Calon anggota DPRD Provinsi 500 juta hingga 1 miliar rupiah Calon anggota DPRD Kabupaten Kota 250 juta rupiah hingga 300 juta Bagaimanapun, maju sebagai caleg memang membutuhkan dana besar Bagaimanapun, maju sebagai caleg memang membutuhkan dana besar